Intro Halo sahabat, assalamualaikum Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video Estalan TTV Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpar wa dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua Estalan TTV kembali hadir kali ini dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Agadu Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang adik sambung yang ingin membalaskan kematian kakak sambungnya Ia yang bekerja sebagai seorang polisi berusaha membalaskan dendam pada seorang mafia Yang dilindungi oleh pejabat kepolisian dan juga menteri yang ada di negaranya Ia pun berusaha untuk menghasut para menteri dan juga pejabat kepolisian untuk memusuhi mafia tersebut Bagaimana kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini Dan tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak ini dia alur cerita filmnya Sangkar berlari membawa tas yang telah dicuri oleh beberapa pria Ia menuju kantor polisi hingga setibanya di kantor polisi ia berteriak Dan mengatakan pada petugas yang berada di tempat itu Mereka segera menangkap beberapa pria yang masih mengejar Sangkar Inspektur Raja Rau yang merasa kasihan terhadap Sangkar langsung memintanya untuk menjadi putra sambungnya Menemani putra kandungnya bernama Barat yang hanya seorang diri setelah ibunya meninggal dunia Dengan senang hati Sangkar menerimanya dan ia tidak menyangka Kalau Barat putra kandung Raja Rau pun menerimanya dengan tangan terbuka Bahkan ia sangat menyayangi Sangkar seperti saudaranya sendiri Namun tiba-tiba Barat berkelahi dengan seseorang temannya yang telah berlaku curang saat bermain layangan Sangkar mencoba melerainya tapi Barat tidak sengaja mendorongnya hingga terjatuh dan tewas Sangkar menggantikan polisi Barat dan mengakui kesalahan Barat sebagai kesalahannya Raja Rau yang tidak mengetahui kebenarannya sangat marah dan memenjarakannya Ia bahkan mengancam untuk tidak menunjukkan wajahnya lagi kehadapannya Barat hanya terdiam dan menangis melihat Sangkar dibawa oleh para petugas Namun ia tidak berani mengungkapkan kebenarannya Di dalam penjara anak Sangkar selalu berprestasi dan ia bercita-cita menjadi seorang polisi Sangkar yang telah tumbuh dewasa telah mendapatkan cita-citanya sebagai seorang polisi Dalam tugasnya ia dipindahkan ke kota lain membuat penjahat lokal di kota tersebut senang Persoalan di distrik Anantapur menjadi topik pembicaraan utama di pihak kepolisian Damodar mafia besar sangat ditakuti di tempat itu Bahkan terang-terangan menghabisi semua orang yang telah mengikuti keinginannya Untuk membangun pembangkit yang bisa menunjang bisnisnya Sangkar pun akhirnya dipilih untuk bisa menyelesaikan Damodar dan menjaga distrik Anantapur menjadi lebih damai Anggota polisi yang bertugas pun terkejut melihat kedatangan Sangkar Yang langsung memperbaiki cara kerja semua anggotanya di kantor polisi tersebut Satu persatu dari anggotanya mulai mengadu bagaimana Damodar bisa menguasai tempat ini Dan membuat mereka takut untuk bertindak Sangkar mencoba memahami ketakutan anggotanya Sangkar mulai dengan pekerjaannya Ia mendatangi pasar dan melumpuhkan beberapa orang yang bertindak tidak baik terhadap warga lain Ia menghancurkan toko miras yang berkuasa dan bertindak semena-mena terhadap pendeta yang menasihatinya Sangkar pun mulai mengetahui kalau semua peredaran minuman keras dikendalikan oleh Damodar Sangkar langsung menutup satu persatu toko-toko yang menjual miras untuk masyarakat luas Anak buah Damodar pun tidak tinggal diam Mereka langsung mencoba menyerang Sangkar Tapi saat bertarung menghadapi Sangkar mereka sangat ketakutan Karena Sangkar bukan seperti polisi-polisi lain yang bisa dengan cepat ditundukan Sementara di tempat lain Durga yang merupakan saudara laki-laki Damodar terkejut Ketika mendapatkan berita tentang Sangkar yang bisa menutup semua toko miras mereka Sangkar mulai tertarik pada seorang gadis yang ia lihat saat menjalankan tugasnya Ia memperhatikannya dari jauh dan mulai mengetahui kalau gadis tersebut bernama Saroja Namun ia tidak menyukai polisi yang selama ini takut terhadap Damodar Morty yang merupakan anak buah Durga yang digunakan untuk menghancurkan Sangkar Malah terjebak dengan Sangkar Ia tidak mengetahui kalau Sangkar baik terhadapnya Dalam perbincangan mereka Morty malah membongkar usaha yang dilakukan Durga bersama Damodar Yaitu menjual bagian tubuh dan organ orang lain Setelah mengorek informasinya Morty ditangkap dan dihukum Saroja sendiri mulai menyukai Sangkar Ia sudah mulai berani mendatangi Sangkar di kantor polisinya Hal itu membuat Sangkar benar-benar jatuh cinta kepada Saroja Damodar yang telah kembali ke kediamannya menyiksa tiga anak buah kepercayaannya Kemudian ia mengirim Durga untuk bisa datang menjemput Sangkar Tapi mereka sama sekali tidak bisa menyentuh Sangkar Durga yang membawa anak buahnya pun tidak berdaya menghadapi Sangkar yang seorang diri Sangkar membawa Danu ke tengah masyarakat dan memukulinya dengan sabuk sama seperti yang ia lakukan pada inspektur-inspektur sebelum dirinya Masyarakat yang melihat hal itu merasa senang Akhirnya mereka bisa melihat anak buah Damodar dilumpuhkan Sangkar pun mendatangi pembangkit listrik bersama anggota lainnya Damodar yang melihatnya datang hanya diam terlebih saat Sangkar duduk di hadapannya Damodar hanya meminta Sangkar untuk tidak ikut campur dalam urusannya Tapi bukannya takut Sangkar malah menantangnya dan mengatakan Ia sudah memiliki bukti-bukti kejahatan Damodar sebelum ia dikirim ke tempat ini Melihat hal itu Damodar memerintahkan semua anak buahnya untuk memukuli Sangkar Tapi lagi-lagi tak ada satu pun bisa menyentuhnya Hingga anggota polisi lain datang dan bersama Sangkar mereka menutup proyek impian Damodar Melihat apa yang dilakukan oleh Sangkar Damodar benar-benar marah Ia sangat ingin menghancurkan Sangkar Sekar yang merupakan saksi hidup dari pembunuhan petugas pengadilan di bawah menghadap komisaris Sekar mengaku takut untuk melaporkan apa yang telah ia lihat hingga akhirnya Sangkar datang dan menunjukkan keberaniannya melawan Damodar Komisaris meminta Sangkar untuk melindungi Sekar agar ia bisa dibawa ke pengadilan Namun keesokan harinya seorang wanita berlari dan menunjukkan rekaman pembunuhan Sekar yang dilakukan oleh Damodar Tapi tiba-tiba Sekar datang dan membela Damodar Ia bahkan mengatakan kalau ia ditekan oleh Sangkar untuk menjadi saksi atas kejahatan Damodar Komisaris langsung menekan Sangkar untuk memperbaiki kesalahannya dan meninggalkannya Sangkar terdiam karena mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Sekar Kalau ia terpaksa menuruti permainan Damodar karena anak dan istrinya diculik dan diancam akan dihabisi Sangkar juga mengatakan pada Prabakar kalau Damodar harus bertanggung jawab atas kematian kakaknya Barat Sangkar mengetahuinya saat ia mempelajari fail-fail kejahatan yang dilakukan oleh Damodar Tiba-tiba Rajaro datang dan menangis sambil meminta maaf kepada Sangkar karena Barat telah menceritakan semuanya Sangkar pun memeluk ayah sambungnya sambil menangis Rajaro menceritakan petugas hak asasi manusia yang dihabisi secara kejam itu adalah teman sekelas Sangkar Dan Barat yang mengetahui pembunuhan itu mencoba mengumpulkan fail-fail kejahatan Damodar Tapi Damodar malah menjebak Barat dan membuat Barat seolah-olah menjadi koruptor dengan bukti uang yang ada di rumah mereka Damodar juga mengerahkan anak buahnya untuk mengganggu istri Barat Setelah Barat bisa bebas dengan jaminan Damodar membuat berita palsu tentang perselingkuhan istri Damodar Saat itulah Barat menceritakan kebenaran tentang Sangkar di masa kecil Dan Rajaro tidak menyadari itu adalah saat terakhirnya bertemu dengan Barat Karena ia dan istrinya bunuh diri bersamaan dengan meminum racun Sangkar yang mendengar cerita itu merasa sangat marah Dan berniat benar-benar ingin melihat kematian Damodar di tangannya Sangkar mendatangi kembali kediaman Damodar Komisaris yang ternyata berpihak pada Damodar terkejut melihat kedatangannya Sangkar dengan kepintarannya berpura-pura berpihak pada Damodar Menteri dan komisaris yang mendengar itu merasa senang Damodar mengundang Sangkar diupacara ulang tahunnya yang akan dirayakan esok hari Sangkar pun mengiakan dan bersiap untuk menghadiri perayaan itu Namun sebelum pergi ke pesta tersebut Saroja datang Dan dalam kesempatan itu Sangkar memperkenalkan kekasihnya kepada Raja Rau Pesta itu dihadiri banyak pejabat-pejabat penting Mereka bersatu untuk menikmati pesta Bernyanyi dan menari bersama Sangkar mencoba untuk menjalankan rencana yang telah ia buat untuk Damodar Setelah pesta berakhir Damodar menghubungi Suri Delhi Sangkar mulai menceritakan siapa Bel Suri atau Suri Delhi Rekannya mengatakan kalau Bel Suri pernah menjadi pelayan di Delhi Abayan dahulu Ia yang menyediakan gadis-gadis untuk para pejabat Mulai dari kelas rendah hingga kelas tertinggi Ia bisa menyiapkan Bahkan sekarang ia menjadi mafia besar yang bergulat di bisnis ilegal penjualan wanita Bel Suri juga bekerja sama dengan Damodar dan ia menanam saham tertinggi di proyek tersebut Bel Suri pun datang menemui Damodar dan semua orang-orang yang bekerja sama dengannya Sangkar mengajak keluarga Saroja untuk bisa menjalankan rencananya Mereka menakut-nakuti Suri Bel dengan berita penangkapan orang yang memiliki pekerjaan seperti Suri Bel Hal itu pun membuat Suri Bel takut Sangkar yang telah menjalankan rencananya tidak disadari oleh Damodar sama sekali Bahkan ia telah berhasil mengadu domba Bel Suri dengan Damodar Dan Bel Suri mulai dekat dengan Sangkar Mereka bersama-sama menakut-nakuti Damodar yang akan dipenjara Sangkar pun mendatangi menteri dan menghajarnya tanpa ampun Sebagai balas dendamnya untuk Barat karena ia telah menyeret Barat ke penjara dengan bukti-bukti palsu Setelah puas memukulinya, Sangkar pergi meninggalkannya seorang diri Tak lama anak buah Damodar datang untuk menghabisi menteri yang dikira telah mengkhianati Damodar Menteri mencoba membela diri Tapi karena mereka tidak mengerti bahasa yang diucapkan menteri Mereka pun langsung menebaskan senjata tajam mereka ke arah menteri tersebut hingga tewas Berita kematian menteri pun membuat Suri Bel takut Sangkar mengambil kesempatan itu untuk menakut-nakutinya dan mengatakan Kalau Damodar akan menghabisinya Suri Bel pun takut dan mau mengikuti kerjasama yang ditawarkan oleh Sangkar Kematian menteri Nagaruju telah diketahui oleh Damodar Ia pura-pura tenang dan meminta perlindungan komisaris Tapi tiba-tiba komisaris menyentuh gadis yang dicintai Damodar hingga membuat Damodar marah Rencana Sangkar untuk memecah belah mereka mulai terlihat Sangkar bersama Prabakar mulai mencari kelemahan komisaris untuk bisa memecahkannya dari Damodar Sangkar meneror kekasih Damodar yang dulunya seorang penari perut Ia menekannya dan meminta uang yang cukup banyak hingga membuat gadis tersebut takut Mau tidak mau ia meminta tolong pada Suri Bel tapi dengan cepat Suri Bel memintanya untuk meminta pertolongan pada Miley komisaris tersebut Sukanya yang merupakan nama dari kekasih Damodar menurutinya dan menelpon Miley Dengan senang hati Miley menerima telpon tersebut dan mendengarkan semua keluhan sukanya Dan ia akan berada di rumah sukanya dalam 15 menit Rencana selanjutnya akan dilakukan oleh Sangkar Ia bersama Suri Bel memulai permainan mereka di hadapan Damodar Melihat hal itu Damodar melerai mereka dan menekan Sangkar untuk mengatakan semua yang terjadi Sangkar yang telah mengolah rekaman telpon sukanya dan Miley memperdengarkan ulang pada Damodar Hal itu membuat Damodar benar-benar marah Ia tidak menyangka Miley bisa mengkhianatinya Suri Bel pun langsung menelponnya dan mengajak suranya bekerjasama Hingga saat Damodar datang sukanya berpura-pura dilecehkan oleh Miley Mendengar semua kebohongan sukanya Miley mencoba membela diri dan mengatakan Kalau ia adalah seorang gay dan tidak akan menyukai wanita Tapi sukanya terus membojokkannya hingga membuat Damodar langsung menyerangnya Sangkar mencoba melerainya dan membawa Miley keluar dari rumah sukanya Setelah membereskan Miley Sangkar kembali ke Damodar dan menjelek-jelekkan Miley Dan mengadu domba dengan Damodar Ia benar-benar berhasil membuat Damodar tidak lagi mempercayai Miley Setelah berhasil, Sangkar mendatangi Miley dan menelanjangi semua kesalahannya terhadap Barat Miley benar-benar terkejut mendengar hal tersebut dan ia berniat melaporkannya kepada Damodar Tapi sebelum ia keluar dari rumah tersebut Ia telah tewas karena racun yang telah dicampur oleh Sangkar di dalam minumannya Berita kematian Miley didengar oleh Damodar dari televisi Mereka mengira itu keracunan dari makanan yang ia konsumsi Sangkar dan Suri Bel memulai rencana selanjutnya Kini mereka mendekati Durga yang menjadi sasaran mereka selanjutnya Namun sebelum melakukan hal itu, pertunangan Sangkar dan Saroja dilakukan terlebih dahulu Semua berkumpul di perayaan pertunangan itu Usaha Sangkar mulai terlihat Adu domba yang ia lakukan antara Damodar dan Durga pun berhasil Mereka bertengkar hebat dan saling meninggalkan Sangkar mendekati Durga dan memperkeruh suasana Setelah itu ia mendekati Damodar dan melakukan hal yang sama Tapi tiba-tiba penembak misterius datang dan berusaha menghabisi Damodar Dengan cepat Sangkar mengejarnya dan membuka topeng pelaku yang merupakan Arjun, rekan barat Hal itu pun benar-benar dimanfaatkan oleh Sangkar dan mengatakan Arjun adalah suruhan dari Durga Tak lama Durga datang mengunjungi Damodar Ia meracau di hadapannya Damodar hanya terdiam dan Sangkar mencoba membela Damodar Ia menelanjangi kesalahan Durga hingga membuat Damodar kesal dan menghabisinya dengan satu tembakan Sangkar tersenyum penuh kemenangan Tapi tiba-tiba Suribel mengkhianatinya Ia bersama anak buahnya datang dan menghancurkan kantor polisi saat Sangkar tidak berada di tempatnya Pengacara Sangkar menelpon Damodar dan mengatakan apa yang telah terjadi Setelahnya ia pun menelpon Sangkar Suribel menemui Damodar dan mencoba mengatakan kalau Sangkar adalah pengkhianat Yang telah memecah belah mereka Namun Damodar tidak menghiraukannya Ia malah menghukum Suribel yang mulai mengkhianatinya Suribel pun akhirnya tidak sadarkan diri karena kelelahan Sangkar mulai menunjukkan diri dan mulai membalas dendam atas kematian barat Ia menyerang semua anak buah Damodar hingga tidak tersisa satupun Damodar mau tidak mau menghadapi Sangkar seorang diri Tapi tidak sulit bagi Sangkar untuk menghabisi Damodar Karena tidak butuh waktu lama ia bisa menghabisi Damodar dengan tangannya sendiri Tapi ia membawa Damodar ke tengah-tengah masyarakat Namun Damodar malah menggunakan kesempatan itu untuk menghabisi Sangkar Tanpa banyak membuang waktu Sangkar menalik pelatuk senjatanya dan menghabisi Damodar Ia pun tewas Film pun selesai Nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film Agadu Sangkar akhirnya mampu membalaskan dendam dari kakak sambungnya Ia pun berhasil membubarkan persenggongkolan antara mafia, pejabat pemerintah dan juga pejabat kepolisian Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini Terima kasih sudah menonton dan terus saksikan alur cerita film lainnya hanya di SLMT TV Dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, komen, share dan juga subscribe Sampai ketemu lagi, jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih